Wahab ini durhaka pada orang tua Begitu orang tuanya meninggal Gak ada tahlil, gak ada doa, gak ada kenduri Itu wahabi Padahal itu amalan sunnah saudara Ini yang kita ingatkan Jadi kita ini bukan perpecahan Tetapi memang ya di dalam hadith Riwayat Imam Muslim Yang penting anda seorang manusia Anda punya orang tua Maka wajib berbakti, terlepas orang tua anda Dulu perhatian sama anda atau tidak Cuek sama anda, mentelantarkan anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih Dan kami doakan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan kesehatan Dan menjauhkan kita dari segala musibah Dan bencana Amin Pada video sebelumnya Kita telah membahas pernyataan Roma irama Tentang tafsir Al-Quran mengenai Ahlul Bait Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasalam Pada video kali ini Channel Hasika Wafa akan membahas Pernyataan Ustadz Idrus Ramli Bahwa ajaran kelompok salafi wahabi durhaka Terhadap orang tua mereka Pernyataan tersebut beliau Sampaikan dalam unggahan video Di channel Youtube Masjid Rayaan Nur Terofisial beberapa waktu yang lalu Dalam unggahan video tersebut Ustadz Idrus Ramli mengatakan Bahwa ajaran kelompok wahabi Dapat menyesatkan kedua orang tua mereka Tidak ada yang lebih durhaka Selain menyesatkan kedua orang tua mereka Jika orang tuanya syirik Berarti pernikahan mereka tidak sah Dan berarti anak mereka adalah hasil Dari perselingkuhan dan persinahan Lebih lanjut Ustadz Idrus Ramli mengatakan Bahwa kita wajib mengingatkan Agar wahabi salafi tidak menjadi anak Yang durhaka kepada kedua orang tua mereka Menurut Ustadz Idrus Ramli Kelompok salafi wahabi durhaka Kepada orang tua karena mereka Tidak mendoakan ketika orang tua meninggal Tidak membacakan tahlil Dan tidak melakukan kenduri Hal tersebut yang menurut Ustadz Idrus Ramli Harus diingatkan Karena merupakan amalan sunnah Berikut kita dengarkan pernyataan Dari Ustadz Idrus Ramli Tentang hal tersebut Diambil dari channel Youtube Masjid Raya An-Nur Ovisial Menyesatkan kedua orang tuanya Ada yang lebih durhaka Daripada menyesatkan orang tuanya Kalau orang tuanya syirik Berarti pernikahannya tidak sah Berarti dia hasil dari perselingkuhan perzinahan Nah kita ingatkan Biar tidak menjadi anak durhaka Wahabi ini durhaka pada orang tua Begitu orang tuanya meninggal Tidak ada tahlil Tidak ada doa Tidak ada kenduri Itu wahabi Padahal itu amalan sunnah Saudara Ini yang kita ingatkan Jadi kita ini bukan perpecahan Tetapi memang ya Di dalam hadith Riwayat Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Siapa yang hidup Sepeninggalku Nanti kalau aku meninggal Orang-orang masih hidup Akan melihat banyak Perbedaan pendapat Kalau pendapat berbeda-beda Kita ikut yang mana Maka berpeganglah kalian Kepada sunnahku Dan sunnah khulafa Itu namanya golongan Ahlus sunnah wal jama'at Itu yang diterangkan Bukan apa Kalau dibiarkan orang ya ikut Ikut sungguhan Kalau dibiarkan Kalau gak dibiarkan Maka orang-orang akan kembali Kedalam ajaran Ahlus sunnah wal jama'at Sahabat Muslim Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam ajaran Islam Berbakti kepada orang tua Adalah perilaku Yang menunjukkan kebaikan Dan ketahatan Kepada kedua orang tua Hal tersebut merupakan Kewajiban setiap anak Kepada kedua orang tuanya Perilaku ini dapat dilakukan Selama orang tua masih hidup Maupun ketika mereka Sudah meninggal Lantas benarkah Ajaran kelompok salafi wahabi Menyesatkan dan durhaka Kepada orang tua Berikut penjelasan Dari Ustadz Firanda Tentang bakti kepada orang tua Dan penjelasan Ustadz Adi Hidayat Tentang hal tersebut Allah sebutkan di awal ayat Kami telah Mewasiatkan kepada manusia Untuk Benar-benar berbakti kepada Kedua orang tuanya Kemudian Kita tahu bahwa Ini umum Mencakup manusia siapapun Kalau dia masih punya Dua orang tua Maka tidaknya dia berbakti Kepada keduanya Kalau masih ada salah tuanya Dia berbakti kepada Yang masih hidup Dan tidak memandang Apakah kedua orang tuanya Dulu berbuat bakti Berbuat baik kepadanya Atau Mentelantarkan dirinya Atau Mendualiminya Allah tidak Mengkhususkan orang tua Seperti itu Yang penting anda Seorang manusia Anda punya orang tua Maka wajib berbakti Terlepas orang tua anda Dulu perhatian sama anda Atau tidak Cuek sama anda Mentelantarkan anda Atau balah Mengantarkan anda Kepada kesyirikan Memaksa anda Untuk berbuat kesyirikan Tetap Seorang anak Disuruh oleh Allah Berbakti kepada Kedua orang tua Karena bagaimanapun Kondisi kedua orang tua Sang anak adalah hasil Pertemuan antara Sperma ayahnya Dan sel ofum Dari ibunya Maka perintah Untuk berbakti Kepada orang tua Bersifat umum Bahkan dalam Ayat yang lain Allah mengatakan Dan jika Dan jika kedua orang tua Dan mengajak Untuk berbuat kesyirikan Bukan cuma berbuat Zalim Bahkan mengajak Untuk berbuat Kekufuran Mengajak untuk Masuk neraka Ya Kata Allah Jangan kau taat Kepada keduanya Tapi apakah Allah Bilang Jauhi mereka Ya Balas mereka Dengan kezaliman Tidak Kata Allah Tidaknya Bergauli mereka Berdua dengan cara yang baik Jadi perhatikan Ini manusia Disuruh berbakti Kepada kedua orang tuanya Apapun kondisi kedua Orang tuanya Kami wasiatkan Pesankan pada manusia Pada anak-anak Untuk berbuat baik Pada orang tuanya Lihat bu ya Awas ya Saya punya keyakinan Ibu masih punya orang tua Awas Punya orang tua itu Dalam Quran dan hadith Jangan dipahami Maaf Kalau meninggal Berarti saya udah gak ada Tidak Gak ada mantan orang tua Walaupun orang tua anda Telah meninggal dunia Tetap kata Quran Mesti berbakti Berbuat baik Minimal mendoakan Sudah saat hidup Gak bisa berbakti Masa saat meninggal Gak bisa berdoa juga Awas hati-hati ya Makanya ketika seorang anak Ingin berbakti pada orang tuanya Kalimat Qurannya bukan khair Bukan ma'ruf Tapi ihsan Rasakan Kamu berbakti pada orang tua itu Seperti Allah mengawasimu Diawasi Jadi awas ya Hati-hati Kalau ada orang menyakiti orang tuanya Itu bukan hanya durhaka pada orang tua Tapi juga bermaksud kepada Allah Langsung Saat dia disaksikan Jadi kalau ibu ingin marah pada ibundanya Atau ayahandanya Perhatikan Saat anda marah Allah sedang lihat itu Saat anda misalnya Maaf Ingin berkata-kata yang tidak pantas Bahkan mengacakan Ah misalnya Itu maaf ya Maaf Rasakan pada saat itu Allah melihat anda Melihat Dan bahasa kurangnya hebat sekali Kalau kamu kecewa dengan sikap orang tua Jangan dulu marah Coba bayangkan dengan repotnya mereka Hamalat humuh Bayangkan ibunda kamu saat mengandung Sulitnya luar biasa Biring kanan Biring kulit Masya Allah disayang luar biasa Sampai lahirnya Dirawat-rawat Diajak ke pesta menahan malu Kamu diajak mecahin kaca Yang namun malu orang tuanya Biasa saja Masa setelah dewasa Tidak diabaikan begitu saja Orang tuanya dewasa Masya Allah Dalam keadaan lemahnya Mama di rumah saja ya Takut nanti ada sesuatu Saya pergi dulu Anda anak diajak aja Ibu udah gak malu Masa setelah anda jadi orang dewasa Malu dengan orang tuanya Saat anda terbaring di rumah sakit Berjuang dengan kematian Itu orang tuanya Sampai berkata pada dokter Ya Allah Ya Allah Dokter tolong ambil saya saja Jangan anak saya Ya Allah tolong Ya Allah Tolong Kalau bisa saya saja 80 tahun di rumah sakit Anda masih ada dalam keadaan sakitnya Bisa gak berkata begitu Ya Allah Tolong jangan ibu saya ya Allah Kalau bisa saya saja Dia mengandung saya Merawat saya Belum bisa saya membalas ya ya Allah Kalau bisa saya balas dengan nyawa saya ini Ya Allah mohon Jangan ibu gak saya Semoga video ini bermanfaat Bagi kita semua Dan menambah tingkat keimanan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh